Imam Mashkur ternyata bukanlah satu-satunya korban kekejaman Praka RM. Sejumlah pemuda asal Aceh di Jakarta juga pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Praka RM. Salah satunya adalah ZF warga Sawang Aceh. Modusnya nyaris sama seperti yang terjadi pada Imam Mashkur. Awalnya pelaku mengaku sebagai polisi kemudian korban dibawa paksa ke dalam mobil dianiaya hingga diminta uang tebusan puluhan juta rupiah. Di antaranya yakni ZF warga Sawang Aceh Utara. ZF mengaku sampai saat ini masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Menurut ZF dirinya ditangkap dua hari menjelang lebaran Idul Fitri pada April 2023 lalu. Saat itu ia sedang berjualan di tokonya di kawasan Bekasi. Ada empat orang yang datang ke toko tempat ia berjualan. Salah satunya menggunakan baju polisi dilengkapi senjata api yang disebutnya sebagai Praka RM. Dan tiga lainnya mengenakan kemeja putih. Semuanya menggunakan masker. Saat datang ke tokonya keempat orang tersebut mengamankan handphone uang di dalam laci toko termasuk di dalam celana dan juga barang-barang berharga lainnya. Mobil lalu bergerak dan sekitar 2 km mobil berhenti. Ia dan seorang warga Aceh lainnya diperintahkan membuka baju. Mata mereka kemudian ditutup dan diperintahkan tidur di bagasi belakang. Saat itulah proses negosiasi terjadi. Mereka mengancam kalau tidak ingin cacat harus ada uang 30 juta rupiah per orang. Satu persatu dari mereka dipanggil untuk pindah ke bagasi tengah. Di sinilah mereka dieksekusi oleh Praka RM dengan melecut punggung mereka dengan kabel listrik. Di saat seluruh badan sudah luka-luka permintaan uang yang awalnya 30 juta rupiah dikurangi menjadi 20 juta rupiah. ZF lalu diperintahkan menghubungi temannya untuk meminta uang. Jumlahnya mereka didekte di telinganya. Sementara warga Aceh lainnya yang diskap bersama ZF ada yang menyetorkan 6 juta rupiah dan yang paling besar senilai 21 juta rupiah. ZF bersama 4 orang lainnya dilepas pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Mereka diturunkan di pintu tol keluar terminal kampung rambutan. Karena tidak memiliki uang speser pun ZF lalu mendatangi Alphamart meminta tolong agar dipesankan Grab dan dibayar saat sampai di rumah. ZF mengaku sangat trauma dengan kejadian tersebut. Menurut dia apa yang dialaminya itu adalah murni perampokan dan pemerasan. Ia tidak membantah bahwa kasus yang dialaminya berhubungan dengan bisnis obat tramadol. ZF mengaku saat itu juga menjual tramadol termasuk 3 orang lainnya yang ditangkap bersamanya. Meski penangkapannya itu terkait dengan bisnis tramadol, tetapi ZF mengaku tidak tahu bagaimana hubungan pra-KRM dan komplotannya dalam bisnis tersebut. Menurut ZF, komplotan pra-KRM sudah sering datang menculik pedagang warga Aceh. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!